Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 sudah jutaan, jadi yang mengobati pasien itu sudah hampir 30 tahun 30 tahun yang mengobati pasien itu keliling Indonesia penyakit itu saja, darahkah yang tersumbat, dari tersumbatnya aliran darah terjadi pembekuan, dari tersumbatnya aliran darah terjadi peradangan dari sumbatan pembuluh darah akan terjadi semacam penyakit tumor kista, mium sumbatan aliran darah aliran darah yang tersumbat yang menghentalnya aliran darah bisa terjadi penyakit gula kolesterol, bisa terjadi penyakit stroke dan parkinson itu penyakit ya, makanya kalau usia-usia sekarang ini yang raca 10 tahun belakang ini penyakit itu malah banyak yang terserah anak muda, penyakit berhubung dengan darah makanya anak muda sekarang banyak sekali masih muda saja kok gulanya mudah naik kolesterolnya mudah naik tensinya mudah naik jadi pola hidup, karena itu yang diserang apa yang diserang itu ginjalnya diserang terus ususnya apa saja dimakan ya terutama yang mengandung gula yang tinggi ya apalagi pemanis buatan itu bahaya sekali dan diabetes wah anak muda sekarang banyak kena diabetes kalau dulu mungkin 40 tahun ke atas atau usia-usia senja baru terkena ya kalau gangguan orang-orang tua sekarang yang perhatikan banyaknya fungsi gangguan fungsi sarap ya sarap terjepit ya yang kecetit terpilir bergerak tidak di posisinya jadi kalau anda misalnya berobat sudah minum obat apapun anda minum obat sudah banyak tidak kunjung sembuh berarti gangguan sarap gitu ya sarap kan gak bisa minum obat coba gak bisa dong apalagi sarap terjepit itu gak bisa ya makanya di tempat yang ini banyak mereka yang sudah berobat ya berobat kemana-mana mereka yang mengandalkan minum obat ya ya sekarang dirubah bagaimana cara mengobati tidak minum obat terutama obat mengandung kimia tau sendiri kan bahayanya seperti apa maaf saja ya kalau anda minum obat kimia kalau hanya darurat aja gak masalah tapi kalau minum harus seumur hidup ya penyakit perkinson aja gak bisa minum obat seumur hidup ya terus gula harus minum obat juga seumur hidup penyakit sederhana deh sakit lambung ya migren vertigo harus minum obat seumur hidup ya jika dia keambuh gitu bagaimana supaya penyakit anda sembuh ya yang ayang tawarkan ini sembuh secara permanen itu yang menarik ya secara permanen itu ada caranya ya dengan pengalaman yang selama ini tapi insyaallah syukur alhamdulillah selama ini pasien yang ya yang tadinya bawa tongkat langsung dibuang tongkat yang pakai roda langsung diri itu kan kesenangan sendiri yang tadinya seorang bapak sudah tidak bisa macul ya tidak bisa bekerja karena sarap terjepit di pinggang berobat tempat lain terus bisa kerja lagi bisa mengasih nafkah anak-anak istrinya lagi ya itu tugas yang makanya mengangkat penyakit dari akar penyakit itu solusi yang paling utama oke ya jadi mengangkat penyakit dari akarnya jangan mengobati penyakit hanya minum vitamin gak sampai vitamin nutrisi apa gak sampai kalau fungsi sarap anda kacau ya kalau aliran darah anda tersumbat itu gak sampai ya contohnya nih seperti kaki yang ada pengapuran ya katanya pengapuran kalau orang tua dulu gak tahu pengapuran gak tahu asam urat taunya rematik encok kan gitu ya kaki yang terkena pengapuran pengeroposan tulang ada yang kakinya sudah mengecil minum vitamin minum nutrisi minum susu kalsium dan sebagainya kalau sarapnya terjepit gak sampai ke kaki percuma di bedel operasi ya pengapuran udah kalau yang bilang karatan tulang ya terus tempel lagi besok karatan lagi begitu pula dengan ginjal ditembak tumbuh lagi tumor dibuang tumbuh lagi kemana-mana ya tapi tetap semua kesembuhan milik Allah Allah mahasembuh tugas kita hanya ikhtiar ya kalian yang mengobati tugas anda cuma ikhtiar dan doa dan salah satu bentuk ikhtiaran untuk malam hari ini pemirsa kalau anda mungkin sudah mulai merasa apa yang seperti yang gentar tadi sampaikan ya nah anda boleh nanti bertanya langsung berbincang secara langsung dengan ayah yang juga boleh kita berikan kesempatan di 031-82510 tetap bersama kami ya karena kami akan break sebentar kemudian kami akan melanjutkan lagi seperti apakah keunggulan-keunggulan ataupun pengobatan yang ditawarkan oleh Batra Eang Gentara sudah puluhan tahun bahkan 30 tahun hadir untuk anda pemirsa hatra Eang Gentar pastinya ya ini memberikan solusi terbaik untuk anda yang mungkin mempunyai keluhan-keluhan tetapi anda mungkin takut akan beberapa tindakan-tindakan katakanlah misalnya operasi saya kan tidak semuanya berani jangankan untuk melakukannya untuk mendengarnya saja mungkin sudah cukup banyak yang merasa serem ya nah kalau di Eang Gentara ini di hatra Eang Gentara ini tidak akan ada tindakan-tindakan operasi ataupun bedah begitu ya Eang ya cukup anda datang saja nanti akan ada air putih yang sudah disiapkan ataupun minyak nanti akan kita jelaskan satu persatu dan mungkin keluhan-keluhan apa saja Eang selama 30 tahun ya Eang sudah ketemu dengan pasien-pasien macam-macam banyak sekali penyakit-penyakitnya penyakit apa sih yang paling banyak ditemui yang ya yang jelas penyakit lumpuhnya fungsi organ tubuh lumpuhnya fungsi organ tubuh betul kalau organ tubuh anda lumpuh misalnya contohnya pankreas anda kena penyakit diabetes oke ya mengalami nanti lemahnya fungsi penglihatan fungsi otak ya keruhnya atau kotornya liver ya jantung sudah jelas karena kentalnya darah ya ada yang sampai harus amputasi itu ya kalau lu punya fungsi liver gitu fungsi ginjal kenapa di lumpuh karena fungsi aliran darah menuju ke sana terhambat tersumbat kalau yang bilang tersumbat betul dari sumbatan telah hambatan ya sumbatan-hambatan ini bisa mengalirkan darah yang akhirnya mengental tidak sampai ya misalnya anda misalnya kaki kan banyak sekali kalau di daerah contohnya yang di Gresik besok hari Sabtu yang di Gresik insya Allah dan hari Minggunya yang ada di Madiun dan hari Senin insya Allah yang sambung ke Solo ini yang di daerah itu banyak sekali terutama di Madiun itu banyak orang yang terkena penyakit urat atau sarap terjepit secara logika saja anda terkena penyakit urat ya kecetit aja deh bisa gak kecetit minum obat tapi kenapa masih minum obat untuk menghilangi rasa sakit mungkin tapi bukan pada akar permasalahannya betul bukan akarnya uratnya diperbaiki sarapnya diperbaiki pergeseran tulangnya diperbaiki fungsi ototnya diperbaiki kalau sudah otot sudah mengecil otot paha atau otot kaki itu tunggu aja lumpuh tinggal ke belakangnya kalau tidak segera itiar begitu ya jadi penyakit-penyakit yang gak sulit untuk diobati memang yang tahu cara mengobatinya karena titik-titik pusat sarap mau sarap leher sarap punggung sarap tulang ekor itu dampaknya ke organ tubuh atau fungsi organ tubuh kita masing-masing misalnya di leher leher bisa mengaruh ke otak dan bisa pengaruh ke tangan gitu punggung pun sama bisa ke diabetes bisa ke liver bisa ke ginjal ya terus tulang ekor bisa ke kaki ya makanya kalau kaki anda bermasalah jangan kakinya yang diobati salah ya jangan kakinya diperbaiki sumbatannya sarap pusat kah yang ada di tulang tengah atau sarap tepi yang ada di darah pinggul ya samping paha ini harus diperbaiki kalau tidak diperbaiki nanti akan terjadi kelumpuhan tadi ya kelumpuhan organ tubuh atau kelumpuhan fungsi gerak gitu kalau kelumpuhan fungsi gerak otot yang hilang gitu kalau kelumpuhan fungsi organ tubuh ya itu darah yang mengental makanya aliran darah kalau mengental diperbaiki sumbat ada cara memperbaikinya ada tempat yang insya Allah mudah kok tempat yang ini ya gini ya anda misalnya terkena penyakit migren migren yang sudah menaun nih oke bukannya baru seminggu dua yang sudah menaun migren ya yang sudah sering banget datang tempat yang bismillah deh satu kali aja diapain tuh langsung enak sakit kepala langsung enak gak perlu pulang dulu gak perlu langsung disitu di tempat ya di tempat ya siapa yang sakit lambungnya sudah kronis minum obat mulu siapa yang udah bosan minum obat sakit lambung datang tempat yang gak usah minum obat-obatan tempat yang udah sarap lambungnya perbaiki jadi intinya datang dan buktikan datang buktikan langsung dan siapa yang kena penyakit sinusitis minum obat bisa satu seumur hidup ada tempat yang kena sinusitis 20 tahun minum obat 20 tahun dibayangkan gak budak tuh kuping pasti organ lain terganggu yang perbaiki satu kali pengobatan yang budaknya bisa mendengar keluar cairannya keluar air matanya kotorannya sebagainya enak kan makanya di tempat yang ini enak memang harus datang gak bisa diwakilkan harus datang sendiri ya buktikan walaupun memang sebagian banyak yang lumpuh-lumpuh seperti kemarin di gerisik berapa pasien itu lumpuh ya pakai ambulans dia sewa jauh-jauh dari malang ya ini pasien-pasien yang dari Banyuwangi semua sudah pada jalan tapi intinya tetap harus datang harus ketemu secara langsung tetap buktikan karena di tempat yang itu diandalkan tiga tiga metode yang pertama pendeteksian sumber penyakit baik ya nanti ketemu yang langsung tuh oke ya di ruang deteksi ruang deteksi diantar dengan suaminya diantar dengan istrinya diantar anak ya monggo silahkan ya di ruang tamu di deteksi ini penyakitnya apa aliran darahnya kah ya fungsi sarapnya kah penyakit medis kah atau penyakit non medis kan secara logika gini kalau anda sudah berobat secara medis kemanapun termasuk ke luar negeri banyak tuh ya berarti kan non ya kalau anda misalnya sudah berobat medis kemanapun termasuk ke luar negeri dengan cara medis belum sembuh juga ya gak ada pergeseran atau perubahan penyakit berarti non medis oke gitu aja logika aja sederhana aja ya makanya kita harus pinter lah ya ya jangan dibodohin terus sakit minum obat sakit minum obat bukan emang ngelarang minum obat bukan ada obat-obat buat penyakit tertentu tapi kan ada penyakit yang tidak bisa diobatin dengan minum obat betul ya penyakit anda misalnya gangguan syarab minum obat coba deh gak bakalan ujung-ujungnya kaki kecil pinggang sakit gula tambah tinggi nih seperti orang terkena penyakit diabetes nih ini kan minum obat terus minum obat satu kali ya terus tahun depannya naik dua obat ya tahun depannya lagi naik tiga satu hari depannya lagi insulin itu tambah parah apa tambah sembuh tambah parah sih bisa dibilang malah kemana-mana ujung-ujungnya minum obat juga ujung-ujungnya cuci darah juga apa yang harus diobat ya ada acaranya insyaallah mudah ya orang kena debit itu katanya dilarang makan yang manis-manis gula gak boleh ya karbohidrat nasi gak boleh ya sudah pantang sudah tidak makan gula sudah tidak makan nasi tapi gulanya masih naik naikin dari mana dari mana ya jadi ada penyakit medis ada penyakit non-medis non-medis pun banyak ya kita sebagai orang beriman itu harus wajib hukumnya mempercayai adanya yang gaib kalau kita tidak percaya yakin dengan ada yang gaib gugur hukum iman kita karena salah satunya ada di situ ya jadi siapapun yang terkena penyakit yang sudah kronis terutama silahkan datang Pak Tayang yang imbau lagi yang setiap hari Sabtu insyaallah ada di Grisik ya hari Minggunya di Madiun dan hari Seninnya yang ada di Solo selanjutnya di Bogor pusat selanjutnya di Bogor jadi ini kabar baik juga untuk misalnya Anda pemirsa dimanapun Anda berada bukan berarti hanya bisa datang di kota Grisik kemudian Solo Madiun Solo gitu ya di Bogor juga tapi di luar pulau pun malah banyak yang datangnya itu di pusat ya yang ya di kota Bogor jadi silahkan ini waktunya sangat baik sekali untuk Anda bisa maksimalkan besok ya hari Sabtu yang ada di Grisik kemudian hari Minggunya di Madiun kemudian hari Seninnya insyaallah di Solo dan selanjutnya di kota Bogor nah kemudian apa saja kira-kira penyakit yang sudah tertangani atau terbantu banyak sekali karena sudah 30 tahun nih pemirsa gak main-main ya jadi silahkan kalau Anda ingin bertanya ini mumpung ada yang gentar secara langsung kita live boleh langsung aja dihubungi di 031-82510 ya oke sekali lagi di 031-82510 kita break sebentar di segmen berikutnya kita akan berikan kesempatan Anda untuk bisa menghubungi kami di sini sekarang sudah bukan mimpi lagi apapun penyakit Anda dan kurusannya sakit menurut dokter itu osteoporosis diabetes vertigo jantung kemudian ada penyembitan pengurus darah tak perlu mengkhawatirkan efek samping lama pengobatan ataupun biaya yang besar kunjungi Batra E yang gentar sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri hanya dalam hitungan menit Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri setelah ke E yang gentar badan saya sudah mulai enak semua penyakitnya sudah tidak ada lagi lombor dan buktikan sendiri sudah enak sudah lombor total datang dan buktikan sendiri melega semua perasaan saya jantung saya dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri baik pemirsa silakan bisa langsung hubungi di 031-825-10 sampaikan apapun itu keluhan Anda boleh kalau misalnya langsung bertanya kepada yang gentar atau kalau misalnya merasa kurang serak kalau misalnya harus by phone tapi langsung ketemu juga boleh besok di Gresik kemudian hari Minggu insya Allah di Kota Madiun senennya bergeser di Kota Solo dan selanjutnya Anda bisa menemui yang gentar di Kota Bogor dari manapun Anda berada boleh silakan dari kota mana atau tempat tinggal Anda yang terdekat itu dimana boleh silakan aja langsung bikin janji atau bisa langsung dihubungi mungkin muncul pertanyaan nih kalau misalnya jauh banget dari Kota Gresik Madiun, Solo ataupun Bogor tapi butuh banget untuk bisa langsung segera dibantu ada pertolongan pertama nggak sih kalau pertolongan pertama kalau dekat harus segera datang karena memperbaiki fungsi sarap itu memang harus langsung diterapi jadi tempat yang itu pendeteksian awal sumber nanti yang deteksi akarnya dimana ini sarap apa yang lemah sarap matanya sarap telinganya sarap misalnya aliran darah kepala yang mengakibatkan Parkinson yang mengakibatkan stroke atau vertigo ya vertigo itu udah tanda-tanda kesana kalau orang terkena penyakit vertigo udah tanda-tanda kesana sumbatannya kota bisa lumpuh separuh atau lumpuh yang kata orang tua dulu seperti penyakit pikun, buyutan gitu itu tanda-tanda tanda-tanda itu tanda-tanda ke sana istilah dokter itu tanda-tanda mengobati penyakit di tempat yang ini pokoknya spesial deh spesialnya gini kalau anda misalnya sudah berobat nih kemana-mana ya terus gak kenjung sembuh dengan cara minum obat deh mohon izin ya boleh kita lanjutkan nanti kita tempat telepon dulu ya halo assalamualaikum selamat malam dengan siapa dimana halo halo ya dengan siapa dimana bapak silahkan patri di medan bu oh dari medan baik silahkan silahkan bapak ada keluhan apa atau ada yang ingin langsung disampaikan ke patri ya keluhan apa patri apa bu pandangan jauh itu katanya sarapnya rusak gitu gimana itu bu terus apa lagi ada yang lain ya ada apa lagi mungkin yang bisa kita bantu lagi itu aja bu oh itu aja umurnya berapa sekarang istri saya istri saya vertigo itu bu kayak jenis oyong gitu kepalanya itu cuman oh kayak vertigo ya pertama yang jawab untuk bapak bapak penyakit bapak ini yang diperbaiki fungsi sarap fungsi sarap itu tidak bisa minum obat apalagi di bedel-bedel operasi disini halus karena sarap yang kena itu sarap tepi diperbaiki nih fungsi sarapnya ya diperbaiki memang sakit ya yang perbaiki nanti seperti keluar air mata ini diperbaiki sini sampai tulang belakang sakit ya memang sakit ya nangis wajar deh sementara kalau ibunya vertigo kalau vertigo itu ada dua hal ada dari faktor medis ada dari faktor non medis kalau vertigo ini banyak terganggu kalau dari faktor medis itu fungsi sarap tekanan sarap aliran darah menuju ke otak yang tertekan adanya di leher ya contoh dia leher kanan atau leher kiri yang paling banyak leher kiri ini kaku sini sampai belikat yang ketiga vertigo itu bisa disebabkan dari faktor non medis ya gangguan jin paling banyak yang paling banyak memang dari gangguan jin karena vertigo itu larinya pertama nanti dia suka cemas suka ketakutan itu vertigo yang kedua tidur terganggu ya ujung-ujungnya nanti berobatnya pesikater ya termasuk jiwa maaf ya penyakit non medis itu seperti vertigo ini nanti cemas bu cemas aja takut aja jauhnya gitu ya gelisah gitu ya itu lari ke sana ke vertigo ya kalau ke struk jauh beda sekali vertigo dengan struk beda kalau struk itu lumpuh fungsi otak lumpuh separoh vertigo tidak sempoyongan aja ya bisa juga dari faktor non medis ya banyak faktor non medis dan kurang banyak diterangkan ya pemakan riba pembeli riba juga sama gak bisa berdiri seperti berdiri orang kemasukan setan karena gila sempoyongan ya kan yang kedua gangguan jin jin dari diri kita aja udah repot kita menjinakan betul koin kita aja jin dari titisan itu udah sejak kita lahir ditusuk lambung kita itu sama setan dari bangsa jin itu sudah sulit sekali kita untuk menjinakan kalau tidak dengan Quran atau di hafal dan sebagainya bagaimana dibantu lagi dengan jin bantuan dari luar benar-benar lagi karena santet guna-guna telus itu memang ada memang ada karena masuk ke pelosok ke Kalimantan pelosok ke Sumatera memang ada sepahit lidah sakit kamu ya sakit mati kamu mati ya mati gitu seperti Kalimantan metode pengobatan banyak sekali dan dengan metode orangnya disana patah tulang diobati kakinya ayam sakitnya sama sekali jadi gitu jadi metode pengobatan faktor medis dan faktor non-medis itu harus digabungkan tidak bisa sendiri medis dengan medis itu gak bisa karena penyakit medis dengan penyakit non-medis ada ikatan kan penyakit jasman ini rohani betul iya kan yang bilang tadi ada yang tidak makan gula tapi gulanya masih naik tetap naik yang sebentar boleh kita sepertinya ada penelfon lagi yang masuk ya boleh silahkan kita berikan kesempatan untuk penelfon halo selamat malam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik dengan bapak siapa dimana saya mau interaksi sama ayam boleh silahkan dari bapak siapa dimana dari bapak rojali dari jakarta dari jakarta silahkan pak iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya eyang ini saya dari jakarta eyang mempunyai keluhan sarap terjepit eyang saya sejak kemana-mana berobat tidak ada kembuhan biasanya biasanya orang sarap terjepit pak yang tinggalnya di sawah pak di kebun dulu itu eyang dulu begitu ya sekarang bapak di jakarta saya kerjanya kerja berat di jakarta di pinggang pak iya betul eyang sudah pengaruh ke kaki kemutan eyang kakinya sudah pokoknya Rabu dan Kamis jadwal eyang di Bogor Pusat ya di Bogor Pusat Rabu dan Kamis ya nanti yaudah pokoknya nahan sakit dah 5 menit aja nahan sakit aku minta boleh minta alamatnya ya ya ada silahkan tuh dicatat ya di layar televisi ya baik eyang terima kasih terima kasih pak rojali dari jakarta saya setuju tertarik dengan eyang tadi ya kalau dulu namanya sarap terjepit atau penyakit-penyakitnya kayak gitu tuh yang tinggalnya tuh di pedalaman atau di ini banget ya sekarang metropolis sarap terjepit itu disebabkan disebabkan maaf ya disebabkan maaf karena amblesnya tulang belakang oke paling banyak tulang ekor karena beban disana ya oke untuk alamat jelasnya pemirsa ada di layar kaca jadi boleh langsung mungkin dipotong yang dari Medan mau datang ke pusat karena yang dari Sumatera banyak mereka datang ke pusat jadwal eyang ada di Padang cuman berapa bulan sekali kalau mau datang ke Padang yang kalau ke Padang ya jadwal itu pasti yang datang banyak sekali ya dari Medan dari Aceh dari Lampung dari Bengkulu itu mereka ada yang dari Palembang juga datang ke Padang tengah ya soalnya di tengah kalau misalnya yang belum ada jadwal ke Padang ke Bogor aja ya kalau insya Allah ada rezeki ya karena tubuh kita ini harus dirawat itu juga rezeki juga sama makanya kalau misalnya dari Medan terbang 2 jam ya jauhan eyang dari Bogor ke sini berapa jam ya naik mobil gitu jadi bismillah ya doa ya di rumah ya Allah sembuhkan penyakit ini ya Allah gitu Pak kalau penyakit ini sembuh ya Allah saya akan meningkatkan ibadah udah masih gak disembuhin sama Allah pasti disembuhkan selama Anda mau berusaha tapi yang jelas kalau sarap terjepit gangguan sarap tempat yang diterapinya memang gak sakit oke nanti ya kita simpen dulu kira-kira terapinya nanti seperti apa mungkin ada peminis yang baru bergabung tapi belum mengerti keunggulan apa yang ingin disampaikan oleh Eyang Gentar bersama dengan Hater Eyang Gentarnya sering satu ini ya kita kembali menyiapkan Anda sekarang sudah bukan mimpi lagi apapun penyakit Anda dengkul saya ini sakit menurut dokter itu osteoporosis diabetes vertigo jantung kemudian ada penyembisan pengurus darah tak perlu mengkhawatirkan efek samping lama pengobatan ataupun biaya yang besar kunjungi Batra Eyang Gentar sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar datang dan buktikan sendiri hanya dalam hitungan menit Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar datang dan buktikan sendiri setelah ke Eyang Gentar badan saya sudah mulai enak semua penyakitnya sudah tidak ada lagi lombor dan buktikan sendiri sudah enak sudah datang dan buktikan sendiri melega semua perasaan saya jantung saya dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa Batra Eyang Gentar datang dan buktikan sendiri silahkan mulai langsung aja di 031-825-10 kita berikan kesempatan untuk Anda dari kota manapun pemirsa mau berbincang langsung dengan Eyang Gentar silahkan nah tadi sempat kita tahan sebentar yang keunggulannya dari Hatra Eyang Gentar ini apa sih yang mungkin paling ini ditonjolkan keunggulannya pertama 30 tahun yang praktek oke ya izin insya Allah sudah ada 30 tahun yang praktek itu keunggulannya dari sana sudah nampak udah kelihatan dong kalau pengobatan satu tahun sudah hilang begitu saja 30 tahun yang praktek itu keunggulannya dari sana sudah nampak jadi titik-titiknya sudah nampak gak usah mengobatin semua badan gak usah siapa yang terkena penyakit gula yang kakinya mau dipotong yang mau diamputasi yang gak mau atau yang menghindari operasi gitu ya secara logika gak bisa cuman kalau berobat tempat Eyang kan berpikirnya jangan dengan logika pikir dengan iman majuin imannya nah ini seperti apa nih ini bagus nih ya ngaku orang beriman tapi berpikirnya dengan logika gak nyambung oke kalau berpikir dengan logika contohnya ya rajin nabung pangkal kaya kalau dengan iman rajin memberi pangkal kaya buang duit ya ya kan bertolak belakang seolah seperti itu seolah seperti itu maka maju nimbannya dulu baru logika kira-kira yang ini keluhannya apa yang dari kota mana kita sapa dulu halo assalamualaikum assalamualaikum iya oke baik dengan ibu atau mbak siapa dimana ibu dari lampung dari lampung ibu silahkan ya silahkan segera iya maaf pak ini saya penderita penyakit mata iya nah dulu kata ibu saya ini mata saya ini disantari sama paman saya jadi saya ini kalau lihat kalau lurus itu kurang ini pak iya fokus ya kalau lurus kurang jelas jadi saya lihatnya itu sebelah yang salah kiri gitu ya kalau kalau gelap gitu jadi jelas ini syarap mata yang diperbaiki urat syarapnya disini nih ibu nih ini sakit nih ibu nanti nih pokoknya nanti sini sakit dimana ya yang urut sini daerah yang mampet-mampetnya misalnya mampet disini berarti disini dia iya iya disini nyambung ke belakang gak sembarangan ngobati mata kalau bapak atau ibu ngobati mata selama ini hanya obat mata ditetes dan sebagainya ya kalau kelilipan boleh ditetes berakas orang kena glukoma gula itu ya kalau glukoma gula lebih di mata ya diperbaiki dulu aliran darahnya gitu kalau misalnya syarap syarap perbaiki udah bismillah dia dari rumah gitu ya begini ya Allah sembuhin mata saya ya Allah kalau ini sembuh ya Allah saya mau baca Quran saya mau belajar Quran saya mau ngapalin Quran sembuh insya Allah amin ibu dasya usia berapa kalau tahu kalau boleh tahu gimana bu usianya berapa ibu dasya kalau boleh tahu kelahiran 68 oke baik tapi insya Allah ini sudah meninggal ini iya yaudah pokoknya datang ke Bogor nanti ya Rabu dan Kamis yang ada di Bogor untuk yang daerah Sumatera kalau daerah Kalimantan mereka masih berdatangan ke sini ke Gersik mau cepat sembuh gak bismillah harus setia karena umatnya Rasulullah itu di saat kepepet kepepet nih aduh apalagi apalagi angkat tangan nih sama Allah udah selesai gitu setuju ibu dasya terima kasih dari Lampung dari Medan Jakarta ini membuktikan bahwa memang hatra yang gentar ini ya yang pengobatannya yang andalkannya pengobatan metode memang asli dari Pulau Jawa asli Indonesia ada orang Indonesia sakit terus berobatnya kayak Eropa kan gak nyambung sebenarnya gak nyambung sebenarnya ya gitu di Indonesia ini banyak yang jago-jago orang kaki patah aja selesai gak perlu di ya kalau memang udah tau ya tapi kan selama ini kita gak tau selama ini kan kita banyak maaf ya banyak terlalu ngeliat iklan ya wah obat ini bagus ya terlalu banyak gitu ya diskon ini dengan diskon aja tertarik ya makanya yang ayah yang tawarkan disini ya ayah gak bisa bicara banyak-banyak masalah penyakit kan banyak sekali penyakit harus dibahas bagaimana mengangkat penyakit dari akarnya itu aja ya kalau anda ingin membuktikan datang langsung buktikan gitu itu caranya gitu aja datang aja buktikan yang penting kalau memang gangguan fungsi sarap kan urat yang diperbaiki kalau urat diperbaiki ada rasa sakitnya dong ya apalagi sarap terjepit kalau sarap terjepit itu sama dengan sarap yang tertekan ya ambles oke kita cek lagi boleh kita terima telepon lagi ya halo assalamualaikum assalamualaikum ibu siapa dimana ibu ceritawati dari lumajang dari lumajang jawa timur kali ini silahkan ibu ada pertanyaan apakah yang ingin disampaikan sakit pinggang sakit pinggang sakit pinggang sudah berapa lama ibu ceritawati dari lumajang ibu ceritawati ibu sakit pinggang sudah lama iya sakit pinggang ibu mantun sholat loh rius panas setelah sholat itu panas sampai jam 2 malam sampai jam 2 malam sekarang ini panas pinggangnya yaudah ibu gini deh pertama ibu perbanyak istighfar astagfirullah al-azim astagfirullah waktu buwili perbanyak perbanyak karena itu amalan para nabi yang udah kepepet itu pertama karena sakit pinggang itu banyak dari faktor non medis bu kecuali dari jatuh sarap terjepit dan sebagainya apalagi dibarengin dengan rasa panas gitu ya banyak gangguan-gangguan non medis di sana non medis itu kan bukan karena kiriman orang saja enggak selalu seperti itu seperti gini ibu maaf ya bapak penonton di rumah maaf ya kalau anda mempunyai hati yang keras hati yang keras itu apa sih hati yang dikasih kebaikan dia menolak itu hati yang keras menolak kebenaran hati yang keras itu ya keras hati nih ya suka ngomel suka marah itu udah tanda-tanda itu dampaknya kepinggang langsung jalan satu-satunya lembutin hati lembutin hati lembutin hatinya bagaimana kalau orang islam baca quran perbanyak diafalin satu hari satu ayat satu ayat satu ayat nanti datang tempat ayang ini kan Jawa Timur ya tempat Jawa Timur ini datang ke Gresik aja besok insyaallah yang ada di Gresik supaya tidak antrinya banyak besok ayang besok gak bisa ya kapan aja bisa kalau ingin datang ke tempat ayang mau di Gresik mau di pusat Madiun, Solo dan sebagainya ya daftarkan dulu bagusnya lewat WA ya dikhawatirkan nanti anda datang pagi nanti diobatinya siang gitu karena antrian daftar dulu ya daftar nama penyakit nama keluhan dan sebagainya ya kita doain dah bareng-bareng emang kita ini maaf aja kita ini hanya manusia manusia ini peluru yang paling mujar punya doa kita tanpa pertolongan Allah tidak ada apa-apanya istana aja ditendang sama jin mental apalagi kita gitu ya makanya kalau anda terkena penyakit harus diingat penyakit itu ada dua ada penyakit medis ada penyakit non medis tapi pengalaman ayang 99% penyakit semua dari faktor non medis baru dampaknya ke medis oke dan non medis itu bukan hanya melunuh yang itu ya non medis itu kan menjinakan korinjin dalam diri itu juga ya udah males-males ini ibadah males-males sholat sholat berjamaat dan sebagainya itu udah kena tuh udah kena tuh gampang marah dan sebagainya itu udah kena tuh coba anda marah nih marah ngomel gak terkontrol ujung-ujungnya apa darah tinggi stroke yang disalahin apa minimal migrain dulu ya darah tinggi stroke yang disalahin apa garm ya betul ya betul padahal yang salah sebenarnya hati kan kata Rasul gitu alawainafil jasa dimutgo dalam tubuh ada segumpal daging ijaz sholahat sholah jasa dukul apabila baik-baik semua badan ya kan nih hati makanya maaf ya di tempat yang ini banyak sekali ya termasuk ya pejabat-pejabat deh yang sudah stroke yang sudah banyak ada yang merubat tempat tayang bapak merubat tobat dulu ya salam tobat garakat minta sama Allah baru kita ikhtiar enak gitu oke kita sambut lagi siapa penerpol berikutnya halo assalamualaikum salam malam salam iya bapak dengan bapak siapa dimana silahkan pak dengan bapak siapa ini pak yang gentar mau ikhtiar dengan yang gentar iya silahkan silahkan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya keluhannya pak bapak saya mau ikhtiar dengan yang gentar iya silahkan pak jaringan mengenai inilah saya kena sakit stroke ada pekembatannya stroke ya sudah berapa lama stroke pak sekitar 2 bulan belum sampai 2 bulan berarti kan oh terpulis berarti kan kalau sakitnya 2 bulan berarti masih banyak sehatnya pak iya setuju betul orang begini orang berpikir penyakit tuh banyaknya dengan logika sakit ya sakit ya aduh kasihan dan sebagainya coba kalau anda sakit berpikirnya sama iman bukannya tandanya Allah lagi sayang ya ikhlasnya anda orang sakit gugurin dosa anda dosa kepada orang tua jolim kepada anak jolim kepada istri dan sebagainya gugurin dosa kita coba kalau gugurin dosanya dalam kubur diapain tuh orang beriman ya makanya kalau untuk orang beriman sakit aja masih bersyukur sebenarnya orang sakit tuh harus bersyukur diamnya orang sakit berguguran pahala luar biasa tuh diamnya orang sakit keberkahan datang di rumah terutama bagi yang merawat ya pasti ada hikmahnya orang tua sakit pasti ada hikmahnya panggil ambil hikmahnya hikmahnya orang tua yang lagi sakit intrapaksi diri hikmahnya untuk anak untuk berbakti kepada orang tua hikmahnya istri untuk berbakti orang tua kan gitu ya kan makanya bapak maaf aja kalau kita sakit ya kayak Nabi Ayub loh gimana sakit ya 18 tahun pak belum mau doa gak mau berdoa dulu dia malu sama Allah berdoa karena lebih banyak masih banyak kan sehatnya kata dia ya Allah aku sedang sakit ya Allah padahal engkau maha penyembuh engkau maha penyayang dari segala penyayang sembuh ayat selanjutnya disembuhin ya emang berobat enggak kan enggak berobat ya makanya kalau orang sakit maaf ya untuk orang beriman obatnya satu ikhlas terima dulu ikhlas dulu coba aja baca surat aliklas apa artinya itu ikhlas artinya gitu ya ikhlas jadi ikhlas dulu udah ikhlas kalau bahasa Jawa itu nerimo dulu ya oh mungkin dulu saya kemasukan setan nih apa jin dari tubuh saya nih akhirnya saya emosi meledak ya tidak terkontrol ya besok pagi bangun udah gak bisa jalan dan sebagainya ya istighfar perbanyak gitu jadi untuk orang sakit kalau bagi yang ya untuk orang sakit itu untuk introveksi diri dan untuk lebih banyak bersyukur baik karena banyak sekali orang gara-gara sakit gak mau lagi zina ya gara-gara setruk gak mau lagi zina gak mau lagi mabok ya banyak ibadah banyak zikir dan sebagainya pasti ada hikmahnya oke dan untuk pak jadikan tadi karena ada di ponorogo mungkin kalau mau datang bisa langsung ke Madiun ya saya ingatkan lagi nih pemirsa bahwa besok yang bisa ditemui di kota Gresik kemudian hari minggu insya Allah bisa di kota Madiun Seninnya bergeser di kota Solo dan Rabu Kamis bisa ditemui di kota Bogor sebagai kota pusatnya tapi yang pasti ini tidak hanya berlaku di 4 kota tadi artinya Anda dari manapun itu di seluruh Indonesia atau dari manapun Anda berada Anda boleh sekali menentukan dimanakah tempat terdekat atau yang mungkin membuat Anda merasa lebih nyaman untuk bisa segera berobat ya supaya bisa segera sembuh dan sehat kembali beribadah secara maksimal lagi kita masih punya segmen yang lain kita istirah sebentar nanti kita berikan kesempatan lagi untuk Anda bisa kembali menghubungi kami sekarang sudah bukan mimpi lagi apapun penyakit Anda dan kurusannya sakit menurut dokter itu osteoporosis diabetes vertigo jantung kemudian ada penyembitan pengurus darah tak perlu mengkhawatirkan efek samping lama pengobatan ataupun biaya yang besar kunjungi Batra E yang gentar sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri hanya dalam hitungan menit Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri setelah ke E yang gentar badan saya sudah mulai enak semua penyakitnya sudah tidak ada lagi lombor dan buktikan sendiri sudah enak sudah lombor total datang dan buktikan sendiri melega semua perasaan saya jantung saya dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa Batra E yang gentar datang dan buktikan sendiri pengobatan yang cepat tepat dan tanpa efek samping insya Allah bisa Anda dapatkan bersama dengan Batra E yang gentar pastinya dan saya harus ingatkan lagi pemirsa bahwa besok Anda bisa bertemu E yang gentar di kota Gresik kemudian untuk hari Minggu Anda bisa bertemu di kota Madiun Seninnya bergeser di kota Solo dan selanjutnya Anda bisa menghubungi atau bisa bertemu E yang gentar di kota Bogor nah E yang di depan di meja ini kita ada minyak mungkin bisa dijelaskan ini fungsinya untuk apa ini ya fungsi minyak itu jelas untuk Sarah ya ini orang tua dulu kita punya ya orang tua dulu kita punya syukur Alhamdulillah selama 30 tahun ini berapa tahun ini minyak yang sudah terbit BP POMnya ya segala mulai terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan ya yang telah membantu ya karena obat-obat tradisionalnya sulit sekali untuk keluar BP POMnya apalagi namanya yang gentar ini jadi minyak ini jelas dioles ya nanti di rumah karena gini kalau orang terkena penyakit sarap terjepit itu kan sarapnya mendem ya di dalam di dalam yang keluarkan jangan dipijat kalau sarap terjepit dipijat tambah masuk dikeluarkan disendot ada caranya nanti dikeluarkan nanti keluar tuh benjol-benjol urat sarap kayak parisas gitu ya makanya setelah diterapi tempat yang kalau orang terkena penyakit sarap terjepit besoknya itu yang kok pinggang saya kayak orang digebukin sih yang gitu rasanya gitu awalnya ya kemeng ya pegel yang ya orang digebukin kadang-kadang ada yang warna merah ada yang warna biru hijau gitu ya itulah untuk merendam ya rasa yang kemeng itu yang pegel setelah diterapi direndam dengan minyak jadi minyak ini nanti meresap lewat pori-pori melenturkan fungsi sarap ya nanti yang bantu juga seperti air rukiah dan sebagainya itu aliran darah ya kadang-kadang jin dalam darah kita itu memang kurang ajar sih pendel ya yang kurang ajar tuh kita sebenarnya ya kita kurang ajar kita tuh banyaknya lupa diri padahal perintah Allah cuma satu wa mayatakillaha bertakwalah kalian kata Allah akan aku beri jalan keluar dari kesulitan ya wa yajuku menai sulayah tasib akan aku beri rejeki dari arah yang tak terduga rejeki sehat betul anak sehat ya gak ada yang sakit gak ada musibah lupa diri banyak ya pelit ah tuh orang kalau pelit hati-hati aja ya ya karena apa musibah tidak bisa mendahuli sedekah gitu gitu ya makanya ada orang dengan sedekahnya sembuh betul ya ada yang memperbaiki gerakan sholat aja sembuh gitu ya ada yang misalnya dengan berpuasa sembuh ada yang dengan istifah sembuh jadi kesembuhan tuh banyak metodenya cuman kita belum paham bapak-bapak tuh belum paham bapak tuh pahamnya setruk minum obat sakit jantung minum obat jantung tuh kan hati ya makanya kalau jantung anda bermasalah hatinya obatin vitaminnya hati kasih hati bukan minum vitamin hati hatinya perbaikin beda jalur ya lembutin tuh hatinya ya belajar ilmu agama yang banyak tauhid yang betul ya akidah atau baca quran yang benar gak bisa baca quran banyak sekali ibu bisa baca quran gak bisa ya belajar cari anaknya cari guru ngaji di rumah Allah tidak melihat berapa pinternya berapa pinter orang baca qurannya berapa pinter orang bisa ngapalnya yang sebagai murid yang pengapal quran semua ya sama yang juga punya pendok pesantin eh Allah tidak melihat berapa pinter yang dilihat sama Allah majlisnya itu ya melangkah ke majlis gitu ya telah berumunnya itu yang dilihat nanti Allah kasih keridoan udah ridok sembuh sehat udah rumah enak berkah gak ada yang sakit dan sebagainya gitu ini gak datang di rumah hawanya mau marah-marah mau ngomel mulu ada yang sakit ini sakit ini seperti bapak yang kena setruk tadi itu tidak ada yang ngobatin itu di rumah ya obatnya aja minum obat minum obat minum obat padahal yang harus diobati hatinya dilembutkan hatinya gitu sebenarnya ya yang kata perintah Allah tadi wabayatakilaha makanya siapapun yang terkena penyakit yang sudah parah kronis tidak ada obatnya datang tempat yang insya Allah ada solusinya amin yang penting doa dari rumah bismillah ya Allah sembuhkan kaki saya karena gini kalau anda melangkah minum air baca bismillah tangan kanan jadi pahala oke coba kalau minum aja cuman al silang sama berobat pun sama bismillahirrahmanirrahim kalau dengan nama Allah ya langkakan kaki di rumah penggugur rosa penambah pahala dan sebagainya beda dengan ah berobat lah gitu ya jadi tugas kita doa ikhtiar tawakal itu tandanya orang beriman baik jadi semoga anda siapapun tadi yang sudah menghubungi kami yang sudah berbincang dengan Eyang Gendar tadi dari kota Lampung Medan Jakarta dari Jawa Timur yang mana aja tadi semoga bisa langsung segera membulatkan niat ya supaya bisa langsung melangkahkan langsung datang aja mungkin besok di kota Gresik terdekat dengan kota anda boleh atau hari Minggunya di kota Madiun atau Senin di kota Solo atau mungkin yang terdekat adalah di kota Bogor sebagai kota pusatnya juga boleh sekali silahkan yang penting apapun itu keluhannya kalau anda mau berikhtiar anda mau mencoba untuk segera bisa sembuh gitu ya dengan niat yang baik insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lebih mudah lagi pastinya kesembuhan dengan cara yang lebih mudah dan ingat ya niatnya harus baik yang pasti begitu ya yang sakit yang parah yang mulai putus asa kalau cuma migren lambung sakit kepala itu penanggung ringan tuh 5 menit juga selesai yang parah yang sudah gak bisa jalan yang lumpuh parkinson atau mungkin kalau yang saya sebutkan mungkin yang sudah mulai putus asa karena merasa bertahun-tahun sakit atau gak ada yang sembuh ini insya Allah menjadi jawaban untuk anda ya terima kasih Pemirsa semoga anda bisa segera sembuh untuk yang sakit atau tetap sehat selama ini untuk anda yang masih tetap sehat yang terima kasih semoga sehat selalu dan bisa menyehatkan Indonesia dan semuanya ya amin oke saya Ivan Orouf mohon undur diri dulu terima kasih Pemirsa selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati